Pemberontakan Keto Warsawa tahun 1943 adalah upaya pelawanan kaum Yahudi yang menggunakan kota penampungan Yahudi di Warsawa, Polandia. Namun pelawanan tersebut tidak sepenuhnya melibatkan kaum Yahudi, melainkan campuran dari berbagai komunitas termasuk dari kerakan pelawanan Polandia dan komunis Polandia. Keto Warsawa sendiri adalah sebuah distrik pemukiman terbesar di Polandia dengan luas sekitar 3,3 km. Kota tersebut dipisahkan oleh tembok yang membagi antara pemukiman Yahudi dengan pemukiman Ras Arya. Setelah Polandia menyerah pada tahun 1939, Nazi Jerman mulai mengatur kehidupan permasyarakat Polandia, khususnya masyarakat kaum Yahudi. Sebanyak 3 juta orang Yahudi ditangkap dan ditempatkan di penampungan-penampungan yang tersebar di Polandia. Di Gato Warsawa, Nazi menempatkan sekitar 400 ribu orang Yahudi yang diambil dari berbagai wilayah. Di bawah pimpinan SS Odileo Gloponik dan Ludwig Hahn, ribuan orang Yahudi tewas alibat laparan dan berbagai macam penyakit. Tanggal 22 Juli 1942, Jerman meluncurkan operasi Grossaktion Warsawa, yaitu mendeportasi warga Yahudi Keto Warsawa menuju kem konsentrasi Treblinka. Dalam pertemuan dengan Dewan Yahudi pada hari itu, SS meminta agar pimpinan Dewan Yahudi Adam Cernyakov menyediakan 7 ribu orang setiap harinya. Adam sangat frustasi ketika mengetahui tujuan asli dari deportasi tersebut. Ia pun memilih bunuh diri. Keesokan harinya tanggal 23 Juli, Jerman mulai mendeportasi pemukim Yahudi Keto Warsawa. Jerman hanya mengatakan jika para penghuni Keto hanya akan dipindahkan ke pemukiman di timur yang jauh lebih baik. Tanggal 28 Juli, Organisasi Persenjata Sionis YOP mulai dipentu dengan tujuan awal fokus pendidikan, budaya, dan pertahanan diri. Organisasi tempur ini menjalin hubungan dengan Persatuan Militer Yahudi CCW, Tentara Rumah Aga Polandia, dan Gerakan Perlawanan Gwardia Ludowa Komunis Polandia. Sejak tanggal 23 Juli hingga 21 September 1942, ratusan ribu orang Yahudi berhasil deportasi menuju Kem Treblinka. SS tidak pernah memberitahu tujuan asli dari deportasi masal tersebut. Keluarga Yahudi baru mengetahui tentang pemusnahan yaitu setelah operasi kerosaktian warshaf selesai. Kabar tentang pemusnahan masal di Kem Treblinka menyebar dengan cepat yang membuat orang-orang Yahudi di Keto sangat frustasi. Dari total 400 ribu orang yang berada di Keto, kini hanya tercisa 63 ribu orang. Pada akhir bulan September, orang-orang Yahudi di Keto mulai membangun tempat perlindungan sebagai upaya untuk melakukan perlawanan. Pada bulan November, SEOB resmi menjadi bagian dari Tentara Rumah Aga Polandia. Dan mendapat bantuan persenjataan berserta pelatihan singkat. Saat itu, SEOB hanya memiliki beberapa senapan, pistol, peledak, dan satu senapan mesin. SEOB cukup beruntung karena memiliki Itzhak Sukermen yang bekerja di wilayah Arya, sehingga mempermudah sepelai senjata menuju Keto. Tanggal 18 Januari 1943, Hendrik Himmler memerintahkan deportasi terakhir Keto Warsawa. Mengetahui hal tersebut, pimpinan SEOB, Mordesai Anilewik, dan anggota perlawanan lainnya memutuskan untuk melakukan perlawanan. Kesokan akhirnya, SS mulai melakukan deportasi. Mordesai berhasil menyusupkan 12 anggota perlawanan ke dalam barisan deportasi. Seketika suasana hiruk-pikuk pecah menjadi mencekam, ketika 12 anggota perlawanan di barisan mengeluarkan penjata dan menembaki ragu pengawal. Tembakan dari anggota perlawanan yang bersiaga di tempat-tempat tertekis, nambah suasana kian mencekam. Dalam kontak tembak senjata tersebut, Jerman berhasil menewaskan puluhan anggota perlawanan, serta berhasil mengunggul mundur Mordesai berserta pengikutnya. Perlawanan pertama Mordesai dan pengikutnya berhasil menaikkan moral kaum Yahudi di Keto Warsawa. Anggota perlawanan yang tadinya kurang setuju dengan perjuangan bersenjata dan hanya berdiam diri saja, kini mulai berani untuk terlibat dalam pertempuran. Sejak pertempuran pertama tersebut, COP dan CCW mulai intain menangkap kolaborator nasi beserta polisi Geto, termasuk polisi Yahudi. COP juga mendirikan penjara untuk menahan orang-orang yang dicurigai. Aliran bantuan persenjataan di luar tembok juga semakin meningkat, terutama dari AK Polandia. Jerman tidak bisa tinggal diam dan membentuk gerakan perlawanan tandingan, serta menyebar kestapo untuk menangkap Yahudi. Orang-orang Jerman tersebut banyak yang tewas akibat tembakan diam-diam dan penculikan dari anggota perlawanan. Sejak meletusnya perlawanan pertama, orang-orang Yahudi di Keto Warsawa mulai banyak yang masuk gerakan perlawanan. Pada April 1943, kekuatan gerakan perlawanan Keto adalah 600 orang dari COP di bahagian pimpinan Mordese Anilewis dan 400 orang dari CCW di bahagian pimpinan Fafelfrengeil. Sementara tentara rumah AK Polandia di bahagian pimpinan Hendrik Wanski dan Guardia Ludoa Komunis beroperasi di luar tembok Keto. Kekuatan Jerman yang berada di sekitar Keto adalah 2060 tentara, termasuk 821 auta SS di bahagian pimpinan SS Abarfuhrer Ferdinand von Sommerfrengeil. Tanggal 19 April 1943, sekitar 850 orang dari SS dan polisi mulai memasuki Keto untuk menyelesaikan deportasi dalam waktu tiga hari. Bajukan Jerman tersebut segera dihadang oleh partisan Yahudi dan meletuslah pertempuran sengit. Jerman dihujani tembakan dari segala penjuru dan lundakan-lundakan dari pemolotov serta geranat tangan. Partisan memanfaatkan korong-korong dan gang untuk mengejutkan pasukan SS hingga menyebabkan dua kendaraan lawis baja berhasil dihancurkan. Walaupun unggul dalam pasukan dan persenjataan, namun Jerman tidak siap dengan pertempuran gerilia melawan partisan yang mengenal baik dengan medan tempurnya. Di luar tembok Keto, Agapolandia dan Guardia Ludowa turun menyerang pasukan Jerman di enam lokasi sebagai upaya untuk melonggarkan serangan Jerman di dalam Keto. Upaya keras dilakukan oleh Agapolandia untuk menyebabkan tembok Keto dengan beledak, namun tidak berhasil. Akhirnya setelah dua jam pertempuran, Jerman milik mundur dan menghentikan upaya deportasi. Sebagai akibat dari gagalnya operasi, SS Sabarfuhrer Ferdinand dipecat dari jabatannya dan digantikan oleh SS Biggerfuhrer Judgensetuk yang segera mengatur serangan terorganisir di Keto. Keesokan harinya, Jerman kembali menyerang Keto dan segera dihadapi oleh 750 orang Yahudi. Pertempuran hari itu cukup berat karena Jerman mulai menggunakan artileri, tank, dan senjata berat lainnya. Namun angkota Partisan berhasil mengibarkan dua bendera di gedung tinggi yang membuat Strup hingga Hembler sangat marah. Pertempuran hari-hari berikutnya menjadi semakin berat dan berhasil mematahkan perlawanan keras baru Partisan. Agapolandia dan Guardia Ludowa juga memilih melarikan diri ke hutan Wicali. Untuk menyelesaikan perlawanan, Strup mengubah taktiknya dan menghindari kontak tembak langsung. Ia kemudian memerintahkan membakari blok-blok pemukiman dengan penyebur api serta menjatuhkan bom asap ke dalam korong-gorong. Akibatnya, banyak warga Yahudi yang tewas terbakar dan tewas keracunan bom asap. Untuk menghindari penangkapan, anggota Partisan Yahudi berserta ribuan warga Keto terus bergerak di dalam korong-gorong. Berbagai macam cara dilakukan untuk mencari jalur pelarian menuju hutan. Hingga tanggal 25 April, Jerman berhasil menangkap 26.000 orang Yahudi di Keto, sementara sisanya melarikan diri melalui korong-gorong. Jerman terus mengejar para pelarian di korong-gorong dengan melibatkan ancing pelacak yang membuat upaya pelarian Yahudi semakin sulit. Tanggal 8 Mei, Jerman menemukan pos komando COP yang terletak di jalan miliar 18. Melihat keadaan yang sudah tidak memungkinkan lagi, akhirnya Merdose dan ratusan anggota perlawanan memilih bunuh diri dengan cara mendengar arah junjian Nida. Pimpinan COP yang kemudian diteruskan oleh Yitzhak Zuckerman. Yitzhak dan Jim Sarotem berhasil mengelamatkan 80 anggota perlawanan dengan memasuki kota Ras Ardia hingga mencapai tempat yang aman. Anggota perlawanan Keto yang tersisa kemudian berusaha bergabung dengan kerakan perlawanan Paul Ledia. Namun beberapa orang tewas dan tertangkap dalam pengejaran Jerman. Salah satunya adalah Tosya Altman yang menjadi kurir penting bagi COP. Tanggal 16 Mei 1943, SS meredakan gedung Sinagog Agung yang menandai berakhirnya perlawanan Keto Warsawa. Sejak meletusnya perlawanan Keto dari bulan Februari, Jerman membunuh sekitar 13.000 orang. Sementara 50.000 orang sisanya ditangkap dan dikirim ke Kem Medjanek dan Kem Trebinka. Terugian Jerman dalam pemberontakan Keto adalah 300 orang tewas dari SS, polisi, dan kestapo. Itu belum termasuk korban dari kolaborator dan anggota pro-fasis. Ubaya para perjuang perlawanan Yahudi terbukti tidak cukup untuk melawan sistem pendudukan Jerman. Terlebih, jika harus melawan SS Spencer Gnadeer yang terkenal tangguh. Namun Marek Edelman, bekas bagil komandan COP mengatakan, jika partisan Yahudi bukan kalah oleh tembakan Jerman, melainkan kalah oleh lautan api dan pengasaban. Setelah pemberontakan berakhir, Jerman menghancurkan sebagian besar bangunan yang terbakar dan mendirikan kem konsentrasi baru Warsawa di atas seruntuhan Keto. Sekitar 9.000 orang ditahan di tempat tersebut dan sekitar 5.000 orang tewas dalam bahwa kematian ketika Soviet mendekati Warsawa. Pada akhir perang, SS Bikar Führer Judenstrup ditangkap oleh pasukan Amerika. Ia kemudian di ekstradisi ke Polandia hingga akhirnya mendapat hukuman gantung atas paranya memberangus Yahudi dalam pemberontakan Keto Warsawa. Bisa dibilang, jika pemberontakan Keto Warsawa adalah pemberontakan tunggal terbesar kaum Yahudi selama terjadinya Perang Dunia Kedua. Terima kasih telah menonton!